Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pemirsa sektor pertambangan atau energi mengalami kelembangan yang cukup dalam di 3,14 persen dipimpin oleh Adaro dengan mengalami autorejek bawah. Nah, untuk informasi emiten selanjutnya, masih dari pertambangan patubara, ada PT Adaro Energi Indonesia TBK atau Adaro menetapkan kurs dividen interim tahun buku 2022. Secara total, Adaro membagikan dividen Rp7,78 atau setara Rp251,28 persahamnya. Dikutip dari Keterbukan Informasi Perseruang Sekretaris Perusahaan PT Adaro Energi Indonesia TBK atau Adro, Mahardika Putranto mengatakan pihaknya mengumumkan kurs konversi pembagian dividen interim tahun buku 2022 yang mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 3 Januari 2023 adalah sebesar Rp15.572 per dolar Amerika. Dengan demikian jumlah keseluruhan dividen tunai interim yang akan dibagikan perseruan, dalam atau uang rupiah adalah sebesar Rp7,78 triliun untuk Rp30,98 miliar lembar saham. Dimana dividen persaham setara Rp251,28 persaham, nilai dividen interim ini lebih tinggi 67 persen dari dividen interim tahun 2021, senilai Rp300 juta dolar Amerika dan merupakan dividen interim tertinggi yang pernah diberikan perseruan kepada pemegang saham. Sementara di sisi lain, saham Adro cenderung jatuh setelah selesainnya periode kum dividen. Pada perdagangan Senin 3 Januari 2022, saham Adro jatuh 6,75 persen. Perdagangan Selasa 3 Januari 2022 turun 1,95 persen ke Rp3.520 persaham. Sementara pada penutupan perdagangan Rabu hari ini, Adro masih tertekan ke level Rp3.460 persaham, melemah 1,70 persen setelah sebelumnya sempat berbalik arah ke zona hijau. Padahal di sepanjang 2022, saham Adro naik 71,1 persen dan menjadi salah satu pendorong IHSG. Berbagai sumber, IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, Adaro kembali mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa secara teknikal. Ini sudah menembus di bawah level Rp3.400an. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di Rp3.540. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini, Adaro sempat menyentuh ke level tertingginya di Rp3.560. Namun, posisi ini tidak bertahan lama. Sepertinya, Indek Adaro lebih cenderung mengalami tekanan. Hingga penutupan perdagangan sesi kedua, searah juga dengan pergerakan Indek Harga Samkabungan yang juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Di sepanjang perdagangan hari ini, Adaro menyentuh ke level terendahnya di Rp3.300. Dan level ini merupakan level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dengan mengalami koreksi 6,25%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham Adaro di beberapa bulan terakhir. Dabar Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Agustus, September, dan Oktober ini pergerakan saham Adaro lebih cenderung mengalami penguatan pemirsa. Rp3.350, Rp3.700, hingga Rp3.960. Dari charge yang saya pegang secara intraday-nya, Adaro di perdagangan oro di perdagangan tentu ke levelnya tinggi di Rp4.040. Namun, di November, Bali mengalami koreksi 3,750. Di Desember, di Rp3.900. Namun, di perdagangan awal tahun ini, Adaro mengalami koreksi yang cukup dalam dan hari ini sudah menembus di level tingkatus. Di mana Adaro juga cukup menarik diperhatikan karena pelemahannya terjadi di tengah rencana pembagian dividen interim dan komdernya juga sudah akhir beberapa waktu lalu. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada. Tampaknya hampir sama dengan beberapa saham pertambangan batubara lainnya dari posisi PR masih cukup murah dari price to ending ratio-nya hanya di kisaran 2.86 kali, PSR-nya di kisaran di 0.92 kali, PBV-nya di kisaran 1.25 kali, dan PCFR di 1.88 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. terima kasih. 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 Terima kasih.